Kemenangan Timnas Indonesia dalam laga Piala AFF U22 menjadi kebanggaan bagi keluarga perpemain. Berasal dari keluarga biasa, mereka menjadi inspirasi untuk berprestasi di kancah dunia. Ida Kusumawati, warga kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merupakan ibunda dari Sani Rizky Fauzi, punggawa Timnas U22 yang menjebol gawang Thailand dalam laga penentu. Sehari-hari Ida bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu bank, sementara suaminya, Edir Yadi, bekerja sebagai buruh serabutan. Sang ibunda menyatakan bakat Sani bermain sepak bola sudah terlihat sejak masih kanak-kanak. Sama bapak sih nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, misalnya. Saya cuma bisa nangis, terharu, kok sampai segini ya anak saya, saya panjangnya prestasi se-level ini gitu. Saya nggak bisa ngebayangin. Sani Rizky Fauzi sempat mengenyam pendidikan di Pusat Pendidikan Latihan Pelajar PPLP Ragunan Jakarta Selatan, sebelum diterima di SPN Lido hingga akhirnya menjadi anggota Brimopol Dajabar. Cita-cita dari kecil sampai dia sampai se-level ini nggak bisa dibayangkan. Kok begitu, begitu. Istilahnya emang nggak semudah membalikkan lapak tangan lah istilahnya. Punya prestasi harus berjuang, kerja keras istilahnya. Dalam laga piala AFF U22, Sani Rizky bermain gemilang melawan tim Gajah Putih. Dia menyamakan kedudukan satu sama di menit ke-59 setelah sepakanya membentur badan Marco Balini dan masuk gawang tim lawan. Setelah itu Oswaldo Hai memastikan kemenangan tim Garuda Muda dengan skor 2-1. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, Ainews melaporkan.